Dipilihnya gabungan organisasi wanita Kabupaten Merauke sebagai koordinator penyedia konsumsi bagi 5 cabang olahraga PON 20 tahun 2020 yang akan dipusatkan penyelenggaraannya di kota Merauke merupakan sebuah bentuk kepercayaan dari pihak Subda PON Kabupaten Merauke sekaligus tanggung jawab besar karena membawa nama baik Merauke sebagai kabupaten yang turut dipercayakan oleh Provinsi Papua sebagai venue PON tahun 2020. Sebagai bentuk keseriusan dan kesiapan awal gabungan organisasi wanita Kabupaten Merauke terhadap kepercayaan yang diberikan Subda PON Kabupaten Merauke serta bentuk antisipasi terjadinya permasalahan dan komplain terkait konsumsi khususnya bagi para atlet seperti yang terjadi pada PON di Riau yang kala itu dikelola juga oleh organisasi wanita. Coba disiasati gabungan organisasi wanita Kabupaten Merauke dengan koordinasi awal dengan KONI PUSAT melalui bidang terkait guna mendapat gambaran langkah-langkah signifikan penyediaan konsumsi PON sesuai aturan dan petunjuk teknis dari PUSAT. Demikian penyampaian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merauke Nyonya Rini Dewarusi Nebore Gepse Esos mewakili para pengurus gabungan organisasi wanita saat bertemu dan melakukan koordinasi dengan Ketua Umum KONI PUSAT Mejen TNI Purnawirawan Tono Suratman SIP Wakil 4 Ketua Umum Bidang Rena Media Humas dan MSD Marsekal 2 TNI Purnawirawan Insinyur K. Inugroho MM beserta beberapa pengurus KONI PUSAT lainnya. Yang turut dihadiri Bupati Merauke Frederikus Gepse SEMSI selaku Ketua Subdapon Wakil Ketua 1 Subdapon Samuel Tanalepi Sekretari Subdapon Antonio Liberto Ohi Timur SPD serta jajaran pengurus KONI Kabupaten Merauke bertempat di kantor KONI Jakarta Kamis 6 Desember Masukan untuk kami bagaimana kami dapat menyiapkan diri dan apa-apa saja yang bisa kami ketahui sehingga pelaksanaan PON nantinya di Papua, khususnya di Merauke dapat berjalan dengan baik dan terima kasih juga saya sampaikan kepada KONI Merauke yang telah mengajak kami, ibu-ibu untuk terlibat partisipasi dalam mempersiapkan konsumsi PON itu sendiri sehingga kalau kita bicara konsumsi ini kan juga berkaitan tentang kesehatan bagaimana higienisnya makanan dan apa-apa saja makanan yang perlu kami siapkan untuk para atlet karena kalau beda-beda cabang olahraganya mungkin asupan gizinya pun mungkin perlu diperhatikan maka dengan pengetahuan yang belum kami memiliki tentang persiapan konsumsi untuk atlet kami ingin mengetahui secara jelas dan banyak mengenai itu sehingga tidak ada atau dapat diminimaliskan tingkat kesalahan yang nantinya ditugaskan kepada kami menjawab hal tersebut Wakil 4 Ketua Umum KONI Pusat Bidang Rena, Media Humas, dan MSD Marsikal 2 TNI Purnawirawan Insinyur K. Inogroho MM menyampaikan bahwa KONI Pusat senantiasa siap mendampingi pihak provinsi maupun kabupaten demi suksesi penyelenggaraan PON ke-20 dalam rangka tadi surat permohonan kita memberikan penjelasan nanti setelah dijelaskan silahkan kita diskusi atau hal-hal yang diperlukan ada dua sebenarnya yang berkaitannya dalam organisasi KONI itu sendiri dan juga berkaitan dengan BPPON yang besar PON Papua tahun 2020 dimana merokin menjadi sub-BPPON yang akan menyelenggarakan sebagian dari campang-campang olahraga yang ditugaskan kepada keempatan Merauke nanti akan dijelaskan proyeksinya atau pemetaan dari campang-campang olahraga Tim Liputan Merauke TV mengabarkan